Intro Kesenian Tari Kuda Lumping merupakan sebuah seni tari yang dipentaskan dengan menggunakan peralatan berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu dilihat dari ritmisnya tarian kuda lumping ini sepertinya merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran zaman dulu yaitu sebuah pasukan kavaleri berkuda ini bisa dilihat dari gerakan seni tari kuda lumping yang dinamis ritmis dan agresif layaknya gerakan pasukan berkuda di tengah medan peperangan sejarah asal mula seni tari kuda lumping banyak diakini adalah sebuah bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda pangeran di Ponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda dalam versi lain menyebutkan bahwa asal-muasal kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan bangsa Belanda yang menjajah tanah air versi lain juga menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono I untuk menghadapi pasukan tentara Belanda sejarah lain menyebutkan bahwa sejarah lain menyebutkan bahwa asal usul kuda lumping diawali pada semandahulu dari tanah jawa hidup seorang raja yang sakti Mandraguna raja yang banyak mendengar kisah kepahlawanan Mahabharata raja tersebut sangat kagum akan kisah perang Batara Yuda di Kuru Setra yang diturunkan oleh para Brahmana dan Kesatria Istana dan sang raja sangat yakin bahwa perang Batara Yuda akan berulang di tanah Jawa beliau sangat tertarik dengan tentara perkudaan Arjuna dengan kereta kudanya yang gambarnya diperlihatkan oleh buyutnya dari tanah Alengka karena beliau sesungguhnya adalah keturunan pelarian Hindu Tamil dari tanah Sri Lanka negeri yang murtad memeluk agama Buddha lantara negerinya sering dicemoh sebagai negeri Rahwana terkutuk ayang buyut raja kemudian melarikan diri ke Jawa Duipa dan mendirikan kerajaan serta memakai gelar Arya yang notaben adalah nama sebuah etnis yang terkemuka di India akan tetapi perkataannya sebagai suku Arya bertolak belakang dengan warna kulit suku Arya beliau mengajarkan kasta tanpa warna sampai kepada cucu yang kini memegang kekuasaan dan terus memimpikan pasukan berkuda sampai pada saatnya raja disertai hulu balang dan pengawalnya serta menteri naik ke perahu saudagar dari Persia dikarenakan raja Jawa tidak memiliki perahu dan putah akan ilmu pelayaran beliau kagum akan bangunan arsitektur Persia yang indah dan megah beliau juga terpana dengan gagahnya tentara berkuda yang memiliki tubuh yang kekar kuda-kuda yang besar barisan kuda yang teratur dan juga derap suara langkah kuda yang bergemuruh kenyataan yang dilihatnya secara langsung lebih menambah kekaguman dibandingkan dengan gambar yang dibawa saudagar padanya raja memuji dan memimpikan bahwa jika dia dapat memiliki tentara berkuda seperti itu tentu saja dia akan menjadi raja yang terkuat di tanah Jawa dan raja-raja di sekitarnya akan bertekuk lutut raja dengan segala keinginannya berniat membawa kuda-kuda tersebut beserta para juridnya sekaligus walaupun tidak akan cukup perahu yang akan mangkutnya akan tetapi raja sangat berkingin kuat sehingga hanya kudanya saja yang dia bawa akan tetapi suatu hal terjadi dimana dalam perjalanannya mereka menemui badai yang sangat kasyat sehingga para pasukan dan perahu pengangkut pun ikut tenggelam hanya karena keberuntunganlah sang raja selamat dari segala musibah beliau kemudian membuat syukuran kepada dewata yang telah melindunginya dan menyesalkan keinginannya tentang pasukan berkuda yang belum tercapai kemudian sang raja mengun petunjuk dewata dan petapa di gua suatu saat dewata mengabulkan keinginannya tersebut dengan syarat beliau harus membuat kuda dari bahan gebek bambu dan ijik agar dapat ditunggangi laskar yang akan menjadi kuda sebelum jalan kuda-kuda tersebut diberikan mantra-manta terlebih dahulu agar mau makan rumput dan beling sang raja gembira keinginannya terwujud dari sanalah kemudian nama kuda lumping berasal kesenian kuda lumping populer di masyarakat daerah Jawa Timur seperti Blitar, Malang, Tulung Agung, dan sekitarnya ada juga yang dari Jawa Tengah seperti Tegal dan sekitarnya gelaran pentas dari tarik kuda lumping biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu kehormatan dan juga acara-acara syukuran atas doa yang dikabulkan oleh yang maha kuasa kuda lumping seringkali dikaitkan dengan makhluk halus dalam atraksi-atraksi supranatural dan berbau magis contohnya memakan kaca memakan bara api berjalan di atas pecahan beling dan bara api mengangkat benda berat disayat pisau dibacok dengan golok sampai menari dalam keadaan kesurupan jika dilihat dari permainannya yang pada saat pertunjukan kuda lumping para penari seolah-olah memiliki kekuatan yang besar dan terkesan memiliki kekuatan supranatural dalam pementasannya kuda lumping diiringi oleh musik seperti kendang, gong, gamelan, pelok, kenong, dan selompret atau trompet khas kuda lumping penonton akan disajikan dengan pertunjukan yang membuat mereka terkesima oleh atraksi-atraksi yang disajikan para penari kuda lumping biasanya adalah seorang anak perempuan yang didang-dang di sedemikian rupa sehingga menyerupai anak laki-laki dan prajurit kerajaan akan tetapi pada saat ini pemainan kuda lumping banyak dilakoni oleh anak laki-laki pertunjukan kuda lumping diawali dengan bunyi sebuah pecutan atau campuk besar yang sengaja dikenakan para pemain kesenian ini hal ini menandai masuknya kekuatan mistis yang bisa menghilangkan kesadaran si pemain dengan menaiki kuda dari anyaman bambu tersebut pengenungan kuda yang pergelangan kakinya diberi kerincingan ini pun mulai bencing krak-jing krak melompat-lompat hingga berguling-guling di tanah selain melompat-lompat para penari kuda lumping pun melakukan atraksi lainnya seperti memakan beling dan mengupas sabut kelapa dengan giginya sebagai sebuah atraksi penuh mistis dan cukup berbahaya tarian kuda lumping dilakukan di bawah pengawasan seorang pemimpin supranatural umumnya pemimpin ini adalah seorang yang memiliki ilmu gaib yang tinggi yang dapat mengembalikan sang penari kembali ke kesadaran seperti sediakala pemimpin supranatural tersebut juga bertanggung jawab terhadap jalannya atraksi serta menyembuhkan sakit yang dialami oleh pemain kuda lumping jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan sakit atau luka pada si penari sebab hal itu walaupun diagam sebagai permainan rakyat kuda lumping tidak dapat dimainkan oleh sembarang orang tetapi harus di bawah petunjuk dan pengawasan sang pemimpinya dan seperti itulah kisah asal-usul kuda lumping yang melegenda jika terdapat kesalahan dalam pembahasan silahkan diberitahu saya masih belajar dan banyak kesalahan jika kalian tertarik dengan kisah-kisah mitologi legenda misteri dan sejarah lainnya jangan lupa subscribe dan tonton video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati